Hai Hello Brian welcome back to fans enjoy timbagian dan dikembali lagi dengan gue Irfan Herudin dan kali ini guys kita kembali di segmen tiru sensitivitas pro player PUBG Mobile dan kali ini sesuai request kalian gua akan mereview dan meniru juga sensitivitas dari tesiu gamingnya Oke jadi ini adalah sensitivitas yang ditunggu-tunggu kalian ya tesiu gaming sesuai polling kemarin gitu ya yang terbanyak itu ternyata ya tesiu gaming so sedikit cerita dulunya sedikit cerita dulu sebelum kita ke sensinya gua cari-cari gitu sensinya tesiu gaming ada ternyata ada di channelnya dia tapi mengarahnya ke tiktok gitu ya jadi di nyimpen sensinya itu di tiktok guys jadi singkat cerita gua download tiktok yang mau nggak mau gitu ya download tiktok dan melihat sensinya dan disitu di tiktok milik tesiu gaming ini ada tiga sensitivitas ya ini beda HP juga mungkin ntar kedepannya dia nambahin sensi lagi yang baru untuk HP yang baru juga gitu jadi disini ada ada baru ada tiga sensitivitas ya yang pertama yaitu sensi Redmi Note 9 kemudian iPad Pro 90fps yang ketiga yaitu Poco X3 ya so kita ngeliat sensi yang ini mulai dulu Redmi Note 9 dulu oke jadi kita langsung ke sensitivitas nah ini free looknya ya kemudian di kamera ini di kameranya 150 ini menurut gua agak licinnya agak licin so itu eh kamera kamera kameranya Redmi Note 9 bukan kamera belakang ya ya kamera di pubg cowok ini sensi gitu ada sensitivity ya 120 ya ini menengah sih Redmi Note 9 ingat ini ya so ini redotnya 70 menurut gua ini licin banget ya ada ADS nya ya menurut gua licin banget so di giro nya nah di giro nya ini mirip kayak ini giro gua gitu ya gua punya sensi sendiri kayak gini jadi redotnya 400 fp noskopnya juga 400 tapi di tpp noskopnya dia nggak udah nyampe 400 cuman eh 200% kurang itu ya ini di di Redmi Note 9 ini ini ya 215 guys ini 215 so ntar kita bakal lihat di Poco X3 sama iPad Pro 90fps itu gimana ya so ini eh Redmi Note 9 giro nya ya oke 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 kita langsung ke sensi iPad Pro 90fps ya ini free look nya 200 tadi berarti eh Redmi Note 9 itu 160 ya ini naik kemudian di kameranya tpp noskopnya 150 masih sama cuman di fp noskopnya dia turun di redotnya juga turun juga turun 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 ya turun berapa persen lah itu so di giro nya nah di gironya ini beda di tpp noskop tadi Redmi Note 9 itu 215 tapi di iPad Pro 90fps ini dia 250 ya kemudian di eh apanya ini di kali enam nya sama kali delapan nya juga ini malah naik ya gitu ya so bedanya itu antara iPad Pro 90fps dengan Redmi Note 9 Oke kita langsung aja ke sensi Pocopone X3 Oppo Pocopone X3 ya let's go Oke ini eh sensinya eh Poco X3 ya HP Poco X3 di free look nya sama ya sama-sama Redmi Note 9 tadi guys jadi masih sama dan di kameranya di kameranya ini berubah ya di tpp noskopnya itu turun 10% ya so ya turun disitunya itu kameranya ya kemudian di ads di ads nya sama ya tidak ada yang yang berubah disini berubah disini sama ternyata di ads ini gak ada yang berubah sama Redmi Note 9 ya kalau di iPad Pro berubah ya tadi so itu adesnya kemudian di giro nya di giro nya ada yang berubah yaitu di tpp noskopnya jadi ini malah turun ke 190 gitu ya sedikit jadi turunnya sedikit dari 215 turun ke 190 yang turun itu kemudian kali duanya kali duanya ternyata naik ya kali duanya ternyata naik udah gitu doang cuman di tpp noskop sama kali duanya aja yang naik so itu sensi sensi siapa namanya sensi tesiu gaming ini ya jadi kenapa dia punya sensinya banyak gitu Bang ya wajar lah dia akan suka ganti-ganti HP juga gitu ya kadang-kadang dia main di HP iPad gitu HP nya juga beda-beda gitu dengan Redmi Note 9 terus Poco X3 gitu penggunaan iPad Pro bahkan iPhone 18 juga pernah gitu yang dimainin sama dia well di sini kita bakal testing tipis-tipis ya oke ini testing eh kameranya gue kameranya ini ini ya berarti ini Poco X3 ini sensi Poco X3 ya ini kameranya 140 lumayan lah ya ini lumayan licin oke kemudian adesnya weh adesnya ini menengah ya gua suka gitu menengah coba kemudian di giro nya di jurnya ini kecil banget nih bagi kalian yang tremor ini sangat membantu gitu ya sangat membantu kalau kalian mau pakai giro full nah ini redotnya nih enaknya 400 dan masih ada ades juga ternyata gitu ya oke kemudian di kali eh kali 3 kita coba oke mantap sekali ini mirip sensinya ryzen ya bukan ryzen yakis cok yakis mirip banget nih dia masih adesnya masih ada adesnya kalau ryzen itu enggak ada adesnya guys full giro dia iya testing tipis-tipis lah ya kemudian di ini kali empat ya mantap oke kalau gua niru nih ya kalau gua niru gua pilih mungkin untuk niru sensi sekarang ini gua milih yang mana ya redmi note 9 lah gua tiru gitu ya soalnya redmi note 9 ini enak di ini ya guys di giro nya 215 soalnya di di Poco X3 ini enak guys ya enak gitu ya enggak terlalu tremor cuman di giro nya ini kurang menurut gua jadi gua bakal mungkin bisa jadi gua digabungin ya antara Poco redmi note 9 sama ipad pro gitu ya ya gua gabungin ini udah perfect akal merahnya kemudian adesnya juga udah perfect kemudian di giro skopnya di giro skopnya gua 250 ya ini berarti iPad Pro kemudian di udah kali tiganya udah dan ininya 150 we gila co ini gabungan ya ini gabungan antara tes tes gaming antara Poco X3 redmi note 9 sama iPad Pro 90 fps gila sih ini keren banget cu so mungkin langsung aja ke gameplaynya let's cuy dua mak mereka 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati